Halo sahabat otomatik, masih bertemu lagi di channelnya RLS Oto kali ini kita bahas unit berbeda tentang unit limunya kali ini modifikasi dengan modifikasi yang cukup modern kita menggunakan facelift Thailand tapi ini bisa menekan budget karena kita menggunakan facelift Thailand yang lokal di luar biber, biber terbaik tentunya kita pasangkan tidak masalah karena ini biber kita kasih yang lapisannya cukup tebal ini sudah kita lakukan custom lampu lampu yang mewah sih, mewah 3 garis dan 1 running dengan proyektor depannya itu menggunakan yang 3 in lebih besar seperti BMW ya dan disini ada kita tambahkan dengan DRL samping karena untuk facelift Thailand lokal kita kenapa pakai DRL yang biasa karena kita kalau pakai DRL yang aslinya facelift Thailand impor itu cukup lumayan mahal ya, bisa seharga bodi kit lagi jadi disini kita custom untuk DRL sampingnya dan kita sudah pasangkan untuk fog lamp proji dengan ring biru di tengah tetap menggunakan putih dan kita pun di depan sudah pasangkan cover plate dan disini untuk bodi kit sudah ada tambahan disini ada wingletnya jadi kesan mewah dan gahar dan untuk di bagian samping kita langsung review singkat saja untuk di bagian samping dari mobil facelift di limu ini kita sudah pasangkan velg dengan menggunakan ring 17 nah untuk profilnya kita menggunakan 205x45 jadi aman banget untuk menggunakan ring 17 dan ukuran ban 205x45 karena spasenya masih 4 jari jadi tidak mudah terbentur di bagian fender atasnya dan untuk identitas ekstaksinya disini kan ada sennya ya sudah kita tutup dan kita ganti dengan VVTi supaya tidak terlihat lagi identitas ekstaksinya nah untuk spion yang sudah ada sennya tentu mobil ini sudah dilengkapi dengan spion retrek nah hampir tertinggal untuk kaca film depan kita pasangkan yang 40% dan untuk di bagian samping kita gunakan yang 60% beserta talang airnya untuk talang airnya kita gunakan yang slim yang slim yang modern tentunya nah untuk handle pin itu ada yang berbeda handle pin itu kita gunakan yang berwarna hitam tapi disini hitamnya hitam-hitam karbon bukan hitam biasa dan sudah kita tambahkan untuk bagian door guardnya supaya tidak mudah terbentur ke dinding di saat kita parkir di bagian-bagian yang cukup sempit ya dan untuk body kit samping body kit samping kita kombinasikan antara festive Thailand dan drift 68 untuk bagian samping mungkin untuk bagian samping hanya simple saja seperti biasanya yang kita review kita langsung bergeser untuk bagian belakang nah teman-teman otomotif untuk di bagian belakang kita kombinasikan dengan menggunakan dark tail mungkin disini ada beberapa mobil yang menggunakan spoiler tapi kali ini kita gunakan dark tail untuk di mobil ini supaya lebih serasi lagi karena pemiliknya setelannya agak-agak kalem mungkin lebih cocok menggunakan dark tail dan untuk bagian atap kita sudah pasangkan antena sir view untuk kaca film belakang kita gunakan 40% juga kita kombinasikan dengan yang depan supaya tetap terlihat terang untuk belakang juga nah untuk trang lid belakang trang lid belakang ini sudah kita karbon juga seperti handle pintunya dan untuk disini ada penambahan Vios TRD Sportivo dan kita sudah pasangkan kamera mundur yang langsung terkoneksi ke head unit monitor yang kita pasangkan di bagian dalam nah untuk lampu stopnya untuk lampu stopnya kita custom dengan menggunakan 3 garis dan tentunya side nya tetap running juga dan untuk di bagian body kit belakang body kit belakang kita gunakan yang drift 68 dan disini kita sudah pasangkan kenalkot double muffler yang adem banget adem banget suara mobil ini jadi tidak menimbulkan kebisingan di lingkungan tempat tinggal disaat memanaskan mobil ini dan kita sudah ada penambahan untuk di body kit ini untuk menggunakan DRL belakang jadi mobil ini cukup terlihat simple tapi mewah ya nah untuk penasaran untuk bagian dalamnya kita langsung bahas untuk bagian dalamnya jangan lupa like and subscribe channelnya RYSoto supaya terus berkembang di dunia otomotif nah selamat otomotif untuk di bagian interior dari mobil pesanan Pak Eko ini sudah kita lakukan custom full interiornya untuk jok sudah kita custom menggunakan kombinasi warna hitam dan coklatnya dan untuk di bagian dashboard mungkin kalau dari kamera tidak terlalu terlihat jelas tapi untuk di bagian dashboard dan door trimnya mobil ini sudah kita cat menggunakan warna coklat juga serasi dengan warna joknya dan head unitnya kita gunakan yang 10 in 10 in android tentunya beserta cover cover head unitnya jadi mobil ini tidak terlihat rongga-rongganya karena kita sudah ganti beserta frame-nya nah disini mobil ini yang terlihat lebih mewah lagi sudah kita ganti untuk bagian kisi-kisi AC-nya kita sudah pasangkan yang model wood panel motif kayu tentunya supaya mobil ini terlihat lebih mewah lagi dan ada penambahan beda dengan seperti biasanya disini sudah kita pasangkan konsul box konsul boxnya model mercy dan untuk bagian dashboard bawah sudah kita pasangkan lampu kolong dan karpet minyak dan untuk power window-nya tentunya sudah kita pasangkan dan mobil ini sudah dilengkapi dengan engine start-top tentunya tidak menggunakan konci batang lagi sepiannya sudah retrek dan untuk bagian interiornya bisa dibilang full untuk interiornya ya nah sahabat otomotif mungkin segitu saja review singkat dari RWS Auto jangan lupa like dan subscribe channelnya RWS Auto supaya terus berkembang di dunia otomotif dan untuk pemesanan unitnya bisa langsung kontak nomor yang saya tulis di deskripsi langsung di halu-halu aja untuk dapetin promo modifikasinya salam hormat saya dari RWS Auto terima kasih